selamat menikmati 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 program-program selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk ke Facebook, di channel, di sekolah channel, di sebut Om Aset, sama belajar menulis channel, supaya itu semua nanti akan direkam, dan itu akan tinggal di situ. Jadi, kalaupun sudah selesai dari sini, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat lagi, kalau ada yang kurang jelas, buka lagi, dan akan lebih jelas lagi nanti di sana. Kalau diulang, kelihatan, kalau ini ada yang kelewatan, buka di sana. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini ada beberapa orang, saya akan undang saja. Saya akan undang teman-teman yang punya, sudah menulis ini, begitu langsung saja, Prof. Kita undang teman-teman yang sudah kirim, ini ada satu, misalnya Mas Beni, ini sudah kirim, Bung Inas, ini sudah kirim, dan beberapa. Jadi nanti setelah dua ini, nanti boleh, kita akan kasih. Misalnya pertama, tiga orang dulu, atau dua orang dulu ini, yang lain bersiap, supaya betul-betul ini dimanfaatkan maksimal untuk konsultasi. Dan kita punya waktu dua jam kurang lebihnya. Nanti kemudian kita sambung ke depan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita akan undang Mas Beni Baskoro. Mas Beni, apa yang sudah disampaikan tadi, di saya, coba disampaikan, pengalamannya apa, ini kemudian kesulitannya apa, dan sampaikan kepada Pak Prof. Nanti Pak Prof biar bahas detail, sehingga itu bisa dilanjutkan untuk langkah berikutnya. Silakan, Mas Beni, kami undang. Sudah di-open belum nih, Omaseb? Mikrofon Mas Beni. Ditampilkan ya, Mas Beni. Halo Mas Beni, sudah dengar saya? Jangan-jangan di luarnya Mas Beni. Baik, sambil nunggu Mas Beni, kita lihat di chat itu, ada IA Schooler Channel, dan YouTube link-nya itu, itu bisa di-copy, Bapak-Ibu copy, kemudian taruh di grup-grup WA, itu langsung menyebar sendiri itu. Jadi nanti jaringan masing-masing ini harus dimanfaatkan, supaya apa? Dan satu lagi permintaan, supaya subscribe. Jadi subscribe, supaya kita ter-update, dipencet juga lambang loncengnya. Lambang lonceng itu untuk apa? Untuk kalau ada update baru, itu dikasih notifikasi, itu lambang loncengnya. Jadi, itu ya. Baik, Mas Beni, sudah ada? Kalau Mas Beni belum, kita minta Om Inas. Wah, ini Mas Beni, maaf, nggak bisa masuk Zoom. Oke. Antri ya Mas Beni, nanti dimasukkan. Sekarang Om Inas. Ada Om Inas? Halo Om Inas, apa sudah masuk di Zoom? Siap, siap, siap. Oke, Om Inas. Baik. Ini Om Inas ini seorang striker handal. Saya suka lihat gaya mainnya. Tapi Mas Malik tentu lebih handal lagi. Saya suka dengan gaya Mas Malik di lapangan. Jadi ini kebetulan Mas Malik dari Sydney juga bergabung ya, teman-teman yang lain yang belum kenal Mas Malik. Mas Malik ada, masih di Zoom ya? Ya, saya masih setia di sini. Setelah ini saya minta Mas Malik. Karena saya tadi minta khusus, Mas Malik ini sedang nyusun disertasi. Dari Sydney semangat sekali dan sudah dipasukkan di Facebook itu Mas Malik. Saya masih ingat betul gaya mengejar bola Mas Malik ini. Jadi saya harus tidak bisa lupa dengan Mas Malik ini. Baik, silakan Om Inas. Ini Prof. Irwan sudah bersiap untuk menyimak persoalan-persoalan yang Om Inas hadapi. sehingga sampaikan singkat, padat, dan jelas. Sehingga tidak bertelit-teling kalau orang hidul. Teman-teman yang lain yang menunggu juga bisa dapat jelas. Tidak melambung-lambung seperti bawa bola kemana-mana ya. Silakan Om Inas. Terima kasih Om Jai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang... Kok hilang? Ya. Ya, ya. Hoss, jangan disabotase saya nih, Hoss. Aduh, payah sabotase ini. Oke. Ya, silakan, silakan. Drapnya mungkin ada sama Om Jai. Tapi tidak usah ditampilkan ya, Om Jai. Ya, oke. Lanjut, segera Om Inas. Sampaikan. Di-mute lagi nih oleh Hoss nih. Nah, itu biasanya memang ada jaringan yang... Kalau tidak kuat, dia mati-mute sendiri dia. Silakan, Om Inas, lanjut. Oke. Pertama-tama, ini kesempatan berharga buat saya. Saya sering baca tulisan Mas Irwan. Yang paling mempengaruhi saya itu pembukaan di awal latar belakang. Saya baca satu paragraf awal, bahkan kalimat pertama itu sangat menyengat sekali. Jadi, mata kita itu menjadi ingin mengikuti alur tulisan itu dari awal sampai akhir. Jadi, tulisan beliau itu tidak berputar-putar. Saya seperti menonton film barat di bioskop itu langsung tegang. Nah, ini bagaimana tipsnya ini, Mas Irwan. Itu yang pertama. Dan kesulitan itu saya ada di situ. Saya tidak percaya diri kalau memulai sebuah paragraf atau kalimat awal di latar belakang. Yang kedua, ketika kita mengangkat satu masalah, saya agak kesulitan untuk memecahkan masalah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan turunan yang saling berhubungan satu sama lain. Saya kira banyak sih kekurangan saya, cuman dua ini saya kira paling penting buat saya dan barangkali juga buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Om Inas ya. Baik, jadi pertanyaan pertama itu tentang membuat latar belakang. Jadi ada pembukanya, Prof. Irwan itu ilmunya selalu menyampaikan shocking, shocking statement. Jadi akan dijelaskan dengan beliau ini. Dan yang kedua, bagaimana membreakdown membuat rumusan masalah. Jadi pertanyaan penelitian, fokus kemudian dibreakdown. Itu memang selalu menjadi persoalan selama workshop-workshop yang dilakukan oleh Kertagama Global Akademia. Jadi perkiraan memang ini dan bagus Om Inas, itu wajar kalau Om Inas tanyakan. Jadi sudah praktek tapi masih susah ya. Nah ini kita akan dengar nanti penjelasan dari beliau. Baik, yang kedua, saya minta tadi, Mas Beni sudah masuk belum? Kalau enggak Mas Beni, Mas Malik siap-siap. Ya, sudah. Mas Beni sudah? Ya, sudah. Ya, oke. Mas Beni Baskoro ini di kendari ya, Universitas Halu-Halu? Halu Oleo. Oleo. Baik, silakan Mas Beni, langsung disampaikan. Ya, terima kasih Pak Jai. Ini mohon maaf saya ternyata masuknya pakai akun lekas ini. Ya, organisasi saya dengan teman-teman. Saya baru sadar, makanya enggak di-approve tadi. Tapi terima kasih, sudah di-admit. Siap. Ya, ya terima kasih. Prof. Irwan, saya ingin bertanya, bagaimana mengembangkan lebih lanjut dari tulisan, apa namanya, kotak yang sudah saya isi itu dengan data-data yang masih terbatas. Karena memang saya belum mengamati lebih jauh gitu. Saya mengangkat, apa namanya, gerakan salafi di masa COVID-19 ini. Saya hanya masih sekilas-sekilas saja, belum mengamati dan mencari data lebih jauh. Jadi mungkin bagaimana kiat-kiatnya supaya data-data ini bisa segera terkumpul. Ya, terima kasih. Tolong, tolong disampaikan kotak yang ketiga. Gambarnya tadi, gambar kotaknya yang diminta itu. Oh, bisa saya share screen ini? Disampaikan atau di-share screen? Share screen, boleh. Sampaikan juga boleh. Bisa saya share screen? Mohon host di-enable. Oke, sambil disampaikan ya. Sambil disampaikan, saya enable-enable ya. Ya. Sambil disampaikan secara oral, Mas Benny. Ya, jadi ini sebenarnya kendala saya lebih pada bagaimana nanti mencari data lebih lanjut untuk rencana riset ini. Saya mengambil tema itu, ingin meneliti bagaimana keterlibatan gerakan salafi di masa wabah COVID-19 ini. Kotak nomor 4, apa isinya, Mas Benny? Kotak nomor 4, Mas Benny? Ya, sebentar. Ini belum di-share screen ya? Sebentar. Baca aja. Baca-baca, Mas Benny. Oh ya, sebentar, Pak. Itu nama Mas Benny itu Lekas Publishing soalnya, jadi... Iya, makanya saya, saya tadi pakai akunnya Lekas ini, organisasi saya dengan teman-teman. Oh, oke. Makanya saya ini, ya mohon maaf. Coba di-share itu. Lekas Publishing. Oke, sambil Mas Benny tadi yang ditanya, Prof. Puan, kotak nomor 4. Sambil, nanti kita buka. Ya, ini saya sedang membuka. Kotak nomor 4 itu yang isinya metode pencarian bukti ya? Sebelum itu, sebelum itu. Oh, pesan tulisan. Apa yang ingin ditunjukkan? Ya. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tidak semua gerakan salafi itu bersifat eksklusif dan tertutup. Jadi, dalam kasus gerakan salafi inklusif, filantropis, dikendari menghadapi COVID-19, membuktikan bahwa tidak semua gerakan salafi itu bersifat eksklusif. Dia bisa juga bersifat inklusif dan terlibat dalam filantropis. Ya, saya kira cukup. Baik. Ada lagi Mas Benny, cuma itu ya? Sementara ya? Ya, sementara itu dulu. Oke, baik. Jadi, ada dua dari Omina, satu Mas Benny, satu lagi Mas Malik ya, Prof. Biar sesi ini tiga orang. Ya, ya. Oke, Mas Malik, dari Sydney silakan disampaikan. Ini sedang menyusun disertasi ini. Habis ujian menjadi PSD kandidat. Selamat kita sampaikan untuk Mas Malik sedang menjadi PSD kandidat. Tentang, Mas Malik. Terima kasih. Terima kasih sekali, Prof. Irwan. Saya persis hari ini saya resmi menjadi PSD kandidat karena keputusan dari Research Department baru keluar sore tadi. Alhamdulillah. Saya sudah approve semuanya. Alhamdulillah. Sukses. Saya mau kasih dua hal. Yang pertama, saya testimoni bagaimana cara saya mengikuti paper Prof. Irwan, sehingga saya menjadi proposal disertasi yang nggak tanggung-tanggung. Hampir semua profesor yang saya approve dengan proposal ini semuanya setuju. Seteputlah. Jadi, saya mendapatkan proposal Prof. Irwan untuk band Belanda, itu sebenarnya waktu saya masih di CRCS, kira-kira tahun 2006. saya baru selesai CRCS. Waktu itu saya diajak Prof. Irwan dan teman-teman yang lain, Om J., Om Masyap, kita semua ikut seminar proposal Belanda. Nah, seminar proposal itu benar-benar saya copy mekanismenya. Bukan isinya, tapi mekanismenya. Misalnya, paragraf pertama bicara apa, paragraf kedua bicara apa, paragraf ketiga bicara apa. saya identifikasi masing-masing paragraf dengan sangat detail, lalu saya copy caranya. persis seperti itu. Apa adanya. Jadi, misalnya, dua kalimat, lalu ada referensi, saya ikuti begitu, tesis statement, saya ikuti begitu semuanya. Dan, Alhamdulillah, itu, semua universitas yang saya lamar, Amsterdam University, Melbourne University, Deakin University, dan Western Sydney University, semuanya profesor itu menerima proposal saya. Itu, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini satu testimoni yang mantap ya. Silahkan lanjut. Iya. Jadi, nah itu yang pertama. Yang kedua nih, pertanyaan ini bro. Pertanyaan. Saya, mengikuti atau menghelat berbagai fokus grup discussion, berkaitan dengan riset saya. Jadi, riset saya ini tentang komunikasi kebijakan antiteror. Jadi, bagaimana government berkomunikasi dengan kelompok ekstremis. Mengkomunikasikan kebijakan antiteror di Indonesia. Nah, selain saya menggarap proposal ini, sebelum saya menggarap proposal ini, saya juga terlibat berbagai proyek yang isinya adalah FGD. FGD-FGD baik itu dengan pemerintah maupun dengan kelompok rentan. Nah, saya ingin FGD-FGD itu tidak hanya berhenti di FGD. Saya ingin FGD itu menjadi paper saya. Nah, bagaimana cara mengkapitalisasi modal proseding FGD saya yang menurut saya sangat berharga ini, diwujudkan dalam paper. Cukup itu ya, Mas Malik. Terima kasih, Mas Malik. Jadi, yang penting dari Mas Malik adalah data-data dari FGD ini bagaimana dimanfaatkan dengan baik dalam bentuk publikasi dan menulis dan publikasi. Saya kira itu intinya. Baik, terima kasih. Kita sambut Prof Ilwan untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Dan mohon sekali lagi teman-teman disimak dengan baik, sehingga kalau bisa tidak jadi pengulangan-pengulangan. Nanti sama pertanyaan yang sama ditanyakan lagi. Itu akan tidak menghemat waktu ya. Tapi kalau kita bisa ulang lagi, nanti kita lihat di video YouTube. Sehingga di YouTube itu kita bisa menambah ilmu baru, kalau tidak pertanyaan yang sama. Karena itu, mohon ini diperhatikan. Dan sekali lagi, sambil di-sail itu link-nya dan kawan-kawan supaya yang lain bisa tahu. Terima kasih. Silakan Prof Ilwan. Kita sambut beliau penjelasan. Terima kasih Bang Jai, Om Jai, Mas Jai. Ini panggilan akrab untuk Dr. Zainuddin Prasajo ini. Saya sering memanggilnya dengan Bang Jai. Pertama sekali, saya ingin berterima kasih kepada seluruh rekan yang hadir, Bapak-Ibu, dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua. Saya lihat tadi Mas Adi Amin sudah masuk, Nofia sudah masuk. Jadi kita cukup lengkap, ruang belajar bersama. Dan khusus lagi kepada Mas Beni, Mas Inas, yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili Ibu Bapak sekalian. Karena pertanyaan ini saya nilai memang pertanyaan yang sangat sentral untuk kita semua. Jadi tadi soal paragraf awal, jadi memang itu kunci. Jadi yang pertama sekali harus kita ingat bahwa kita tidak sedang menulis laporan dan kita kalau menulis artikel jurnal tidak sedang menulis disertasi. Jadi sikap ini harus jelas. Karena kalau kita menulis laporan, kita mau mengatakan bahwa telah terjadi intensitas konflik tiga kali dibandingkan biasanya. Jadi kita mau mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan intensitas konflik antar etnis tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kita mau menunjukkan bahwa eskalasinya intensitasnya meningkat. Tapi sering sekali waktu kita menulis, kita tidak mengatakan itu. Kita tunda. Kita sering sekali menunda kalimat dengan memulai apa? Memulai Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar di wilayah yang luas dan sebagainya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita sering sekali menunda kalimat yang harusnya kita katakan. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang jauh. Jadi kita kalau menulis, nanti si pembaca itu, aduh kok tidak sampai-sampai ya. Dia nunggu. Yang namanya artikel jurnal tidak begitu. Artikel jurnal itu, itu yang sering saya sebut sebagai shocking. Jadi pernyataan yang shocking. Nah pernyataan yang shocking itu bisa dimulai dengan shocking data. Jadi shocking data. Jadi misalnya shocking data itu apa? Kita mengatakan bahwa lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan substansial, peningkatan yang drastis dalam jumlah perkawinan usia dini. Jadi langsung mulai begitu. Jadi lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan perkawinan usia dini tiga kali lipat. Atau tingkat kejahatan dalam tiga bulan terakhir telah meningkat dari misalnya sekian menjadi sekian. Atau tingkat, bukan kejahatan, tapi mungkin juga tingkat kecelakaan. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kalau kita menulis memang kita harus to the point. Karena ini menulis artikel yang hanya butuh 20 halaman, butuh 5 ribu kata. Jadi jangan kita tunda-tunda kalimatnya. Nah ini yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Sehingga apa? Sehingga waktu kita mau menulis itu, kita langsung pikirkan. Ini kalimat apa yang bikin orang tersentak? Jadi langsung bikin tersentak. Jadi seperti saya bilang bahwa, misalnya saya, maaf, maaf. Ini saya bilang bahwa kematian yang terjadi pada masa COVID ini, tidak seluruhnya disebabkan oleh penyakit atau oleh virus, tetapi lebih disebabkan oleh trauma psikologis dari masyarakat Indonesia. Itu yang mengagetkan. Masa atau apa? Jadi kalimat pertama kita itu langsung editor jurnal. Itu langsung tertarik. Langsung dia mau membaca. Jadi kalau kita bisa menulis paragraf pertama itu yang cantik, paragraf itu langsung rapi, 10 baris, tidak usah terlalu banyak, tapi dibaca langsung jelas. To the point. Ini kunci. Jadi terkait dengan pertanyaan, nanti saya jawab yang kedua, tapi ini terkait dengan apa yang disampaikan Mas Beni tadi, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sengaja saya tanya tadi, kotaknya itu apa. Jadi artinya, kalau kita menulis jurnal, yang paling utama itu sebenarnya, yang paling utama itu cuma dua hal. Yang paling utama dua hal. Dua hal itu apa? Jadi dua hal itu yang pertama, apa yang mau kita katakan atau ceritakan kepada orang di Amerika sana, kira-kira. Jadi apa yang mau kita katakan kepada orang yang ada di luar negeri sana. Jadi maksudnya, sesuatu yang kita katakan ini yang memang dipahami. Dipahami satu. Yang kedua, yang kita katakan ini menarik untuk mereka. Jadi kalau kita cuma mengatakan misalnya bahwa COVID-19 itu telah menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, di Itali juga terjadi. Jadi di Itali, di berbagai tempat di dunia juga terjadi. Jadi kalau kita menulis jurnal, kita mengatakan COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya pengangguran. Ah, banyak. Itu di berbagai tempat terjadi hal yang sama. Nah, itu artinya yang kota yang mau kita katakan tadi itu enggak penting. Enggak penting. Apalagi kalau sifatnya normatif. Misalnya apa? Kiai atau tokoh agama memainkan peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Ah, sudah tahu orang itu. Bukan usah dikatakan. Orang Amerika sudah tahu. Nah, jadi poinnya gimana? Kalau orang sudah tahu, maka kita cari yang dia belum tahu. Dia belum tahu. Jadi misalnya gini. Saya ambil contoh tadi, COVID telah menyebabkan pengangguran. Jadi kita bisa. Kita bisa teruskan, naikkan sedikit tingkat kesulitannya. Jadi kita geser. Bukan itu enggak bisa dipakai. Bisa dipakai. Tapi kita mengatakan, karena orang sudah tahu kan bahwa COVID itu menyebabkan pengangguran. Nah, kita geser. Dengan cara mengatakan apa? COVID yang telah menyebabkan pengangguran di Indonesia telah menjadi prakondisi bagi bunuh diri yang terjadi dalam tiga bulan terakhir. Nah, jadi inilah yang shocking. Jadi yang shocking itu adalah bunuh dirinya. Kalau yang namanya orang PHK, sudah tahu semua orang. Tapi ternyata PHK enggak segedar orang menganggur, tapi banyak terjadi bunuh diri. Jadi tingkat bunuh diri itu meningkat. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Nah, ini yang pertama. Jadi maksudnya apa? Apa yang mau kita katakan kepada orang di luar sana? Bukan tetangga kita. Kenapa? Ini internasional kan? Bukan mau nulis ke Cinta Dua. Karena kita mau nulis ke Jurnal, Skopus, atau WOS. Jadi yang dia kaget. Nah, inilah yang saya sebut sebagai shocking. Sebuah pernyataan shocking. Ini kita harus cari dulu. Harus kita pegang. Sesuatu yang orang kaget, sesuatu yang menarik. Nah, yang kedua, Pak. Yang kedua, carilah bukti-buktinya. Jadi cari bukti-buktinya. Kalau kita mengatakan bahwa, coba kita lihat ya logikanya. Kalau kita mau mengatakan bahwa pengangguran dan PHK yang terjadi itu telah menjadi prakondisi bunuh diri. Praktek bunuh diri, perilaku bunuh diri, yang terjadi secara meluas. Meluas ya, berbagai tempat. Ini, ini. Nah, jadi datanya apa? Artinya saya bilang yang kedua tadi itu bukti-bukti. Nah, coba kita cari seluruh bukti. Bukti apa saja yang bisa kita cari untuk meyakinkan di dalam tulisan itu, ini loh, bukti yang saya katakan. kalau kamu nggak percaya nih. Nah, apa buktinya? Satu. Satu bukti statistik. Jadi, angka statistik, kita cari statistik lewat koran. Mungkin ada survei yang sudah dilakukan sebelum kita. Kita sudah ada laporan. Laporan polisi. Ternyata apa? Secara statistik yang kita katakan tadi benar adanya. Jadi, terbukti. Jadi, satu kita sudah benar. Jadi, satu. Satu sudah benar. Nah, cari bukti yang kedua. Bukti yang kedua mungkin studi kasus. Kita cari di satu daerah yang ada terjadi satu-dua bunuh diri, kemudian kita wawancarai studi kasus. Studi kasus pada keluarga bunuh diri itu. Sehingga, kita bisa membuktikan bahwa bunuh diri itu benar terjadi. Dan bunuh diri benar adanya disebabkan oleh pengangguran. Oleh PHK termenyebabkan orang bunuh diri. Nah, jadi, itulah dua hal yang paling penting. Kalau kita sudah benar. Jadi, Mas Benny, saya komentarin, ini kotanya sudah benar, yang ini. Jadi, yang lain kan saya belum lihat. Tapi, ini kuncinya sudah benar. Kuncinya sudah benar. Jadi, kalau saya respon pada Mas Benny, di sini kan dikatakan bahwa, jadi, kalau melihat pada apa yang ditulis Mas Benny, ini jalannya sudah benar, jadi tinggal Mas Benny eksplisitkan. Jadi, kita, kalau mau eksplisitkan punya Mas Benny, bunyinya jadi begini, bahwa, anggapan yang selama ini, kaum salafi bersifat eksklusif dan tertutup, tidak sepenuhnya benar. Jadi, kaum salafi, dalam hubungannya dengan COVID-19, jadi kelompok yang terbuka dan sangat partisipatif di dalam. Jadi, itu yang mau dikatakan ke Amerika sana. Jadi, orang Amerika atau orang Amerika, Amerika di sini ya, jadi orang Eropa, orang Eropa, mereka percaya selama ini bahwa yang namanya salafi, itu tertutup, eksklusif. datanglah tulisan ini untuk mengatakan tidak. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh Mas Benny adalah cari pembuktiannya. Pembuktiannya apakah dari foto, apakah dari wawancara, dari, bahkan kadang-kadang pembuktiannya apa? Dari daftar apa saja kegiatan mereka. Nah, gitu loh. Ini loh data ya. Jadi, kadang-kadang Bapak Ibu kalau menulis, bercerita. Tidak usah bercerita. Tidak usah kita cerita. Bikin tabel saja. Jadi, kelompok salafi itu punya aktivitas apa saja, kita sudah ada tabelnya. Tiga bulan terakhir ini apa saja yang dilakukan? Sasarannya apa? Cakupannya apa? Berapa orang yang di cover di dalam program itu? Nah, inilah bukti. Jadi, oleh karena itu, saya kira penting sekali untuk memikirkan bagaimana data-data itu bisa kita kumpulkan. Nah, jadi kalau pengalaman Mas Malik, ini Mas Malik luar biasa. Saya kira saya appreciate pada Mas Malik pada akhirnya sekolah juga. Karena dulu Mas Malik lebih banyak membangun istana. dan sekarang istananya sudah terbangun. Sekarang pada akhirnya percaya bahwa sekolah itu perlu. Itu saya appreciate. Jadi, akhirnya pergi juga ke Australia sekolah dan tidak jadi Amsterdam itu saya juga agak ini sedikit ya, saya pikir akan meneruskan tradisi Amsterdam, tapi anyway proposalnya diterima. Itu luar biasa ya. Jadi, saya kira Mas Malik ini penting pembelajaran untuk kita semua. Karena Bapak-Ibu sekalian, sebelum Mas Malik melakukan itu, saya melakukan itu. Saya waktu menulis pertama sekali Bapak-Ibu, itu melihat itu tulisan Clifford Gertz. Jadi, saya mengikuti kalau Mas Malik tadi kan bilang per paragraf diikuti. Saya lebih ketat lagi itu, per kalimat saya ikuti Clifford ke situ. Jadi, dia menulis tentang Mojokuto, itu social history in Indonesian town. Jadi, tentang Mojokuto. Itu di Paris sana. Jadi, tulisannya berbunyi begini. Sampai hari ini saya masih ingat itu. Jadi, tulisannya berbunyi gini. kota Mojokuto dilalui oleh jalan raya yang membelah kota menjadi dua bagian timur dan barat. Jadi, buka tulisannya Clifford Gertz itu gitu. Kota Mojokuto dilalui oleh jalan raya yang membelah kota menjadi timur dan barat. Nah, apa yang saya lakukan Pak Ibu sekalian? Saya menulis tentang Jatinum. Saya tulislah tulisan saya. Kota Jatinum dilalui oleh sebuah jalan raya yang membelah kota menjadi utara dan selatan. Nggak boleh timur-barat dong. utara-selatan. Ikuti nanti. Nanti pasal-petanya kita ubah. Gara-gara Gertz bilang timur-barat kita bikin timur-barat juga. Jadi, Gertz bilang kalimat kedua. Sebelah barat terdiri dari persawahan di mana masyarakat menompangkan hidupnya. Sebelah timur terdiri dari pemukiman para petani dan seterusnya. Saya pun menulis. Sebelah utara terdiri dari pertokohan yang menjadi aktivitas utama para kelas menengah kota. Sebelah timur merupakan perumahan penduduk yang terdiri dari program negeri. Jadi, memulai tulisan itu sebenarnya saya sering mengatakan kalau mau nulis yang bagus, itu caranya menjipla. Itu cara yang bagus. Jadi, cari tulisan yang bagus, cari tulisan yang bagus. Saya menemukan Clifford itu tulisan yang bagus. Mas Malik menemukan tulisan Irwan Abdullah dia anggap bagus. Jadi, nggak berani dia anggap nggak bagus. jadi Bapak-Ibu bisa cari jurnal kelas satu. Jurnal yang terbaik. Apa itu? Religions? Religions terbitan Chicago misalnya. Atau Journal of Islamic Studies di mana Bang Jai menulis. Kita ambil artikelnya, kita jiplak. Tapi jiplak secara akademis. Maksudnya apa? Jiplak itu disebutkan. Sebutkan. jadi disebutkan sumbernya. Memang kita lebih bagus mencipta itu dengan menguji. Menguji pikiran-pikiran dalam tulisan itu ke dalam kasus Indonesia di tempat kita. Sehingga memang betul-betul kita dengan tulisan itu bersparing partner. Berdialog. Kita dialog dengan tulisan itu. Jadi bukan segedar mengutip-nempel tapi memang dibahas tulisan itu. Itu kuat sekali untuk jurnal. Jadi oleh karena itu apa yang diceritakan Mas Malik tadi itu belajaran yang sangat baik. Nah sekarang berbeda dengan Mas Beni tadi. Mas Beni kan mencari data ini tadi. Jadi mencari data Mas Beni itu mencari data sesuai dengan pertanyaan tadi. Artinya sesuai dengan bukti. Jadi dua hal yang saya bilang tadi apa yang mau kita katakan ke dunia sana di luar sana yang dia mengerti dan menarik. dan yang kedua data apa yang kita butuhkan. Enggak usah data macam-macam. Maksudnya data yang pas saja. Jangan sibuk cari data lupa menulis. Saya diajarin oleh guru saya Profesor Masri Singarimun beliau mengatakan Irwan kalau kamu bisa menulis tanpa penelitian kamu menulis saja. Dia bilang gitu daripada banyak itu yang meneliti tapi tidak pernah menulis. saya enggak menyebut nama ya. Saya enggak menyebut nama ya. Bapak-Ibu sekalian jadi kalau Mas Malik saya kira datanya udah kaya sekali. Saya tahu nih Mas Malik terlibat hampir setiap minggu itu dengan FGD seluruh Indonesia dengan BNPT di mana-mana kita ikutin ada kegiatannya. Nah jadi itu juga ada masalah yang sama. Ketika kita punya soal berat data kita bingung mau menulis. Makanya menulisnya jangan berangkat dari data. Jadi kita berdiri ditumpukan data terus mau nulis apa bingung. Jadi jangan berangkat dari data. Jadi bagaimana kita menulis tentukan dulu Mas Malik apa yang mau saya katakan pada dunia. Jadi misalnya saya ingin katakan pada dunia bahwa ada miskomunikasi di dalam pengembangan kebijakan anti-terorisme. Jadi ada miskomunikasi. Jadi kita pakai kata kuncinya miskomunikasi. Miskomunikasi. Nah jadi kita carilah ditumpukan data yang kita punya itu mana data miskomunikasi. Cari kira-kira tiga bukti miskomunikasi. jadi mis di tempat kita itu kan biasanya memang beda ya. Kalau di luar itu mis itu yang cantik-cantik gitu. Tapi di tempat kita kan miskomunikasi, mis understanding, mis persepsi, macam-macam. Jelek semua mis di tempat kita itu. Nah jadi cari data. Jadi mungkin kalau udah nulis satu tentang miskomunikasi, Mas Malik bisa nulis lagi apa? Ternyata ada misrepresentasi. Jadi ada misrepresentasi dalam kebijakan anti-teror. Apa yang misrepresentasi? Ya kepentingan publik ya. Jadi dalam kebijakan anti-teror kadang-kadang keamanan publik tidak terjamin. Publik juga terteror. Jadi teror di temanggung, penanganan anti-teror di temanggung itu masyarakatnya terteror juga. Dan bahkan di media ditampilkan seluruh Indonesia terteror. Jadi kalau Mas Malik misalnya tertarik dengan isu misrepresentasi kepentingan apakah kepentingan bahkan teroris. Kepentingan keluarga teroris misalnya. Ada misrepresentasi yang juga harus dilindungi. Dia juga warga negara. Nah jadi dengan kata lain apa? Yang penting bukan tumpukan data. Yang penting adalah pilihan ide yang mau kita bangun satu saja. Jadi menulis artikel itu cari ide satu saja. Mau bilang apa? Saya mau bilang telah terjadi misrepresentasi di dalam kebijakan anti-teror. Nah buktikanlah itu. Buktikan dengan data-data yang kuat, dengan data-data yang banyak. Supaya kuat buktinya itu cukup. Itulah satu artikel jurnal. Kalau mau beberapa bikin aja buku. Bikin buku dengan chapter-chapter yang tapi kalau yang namanya artikel jurnal supaya mudah orang baca mengerti satu saja pesannya. Apa pesannya? Pesannya telah terjadi misrepresentasi kepentingan pihak tertentu di dalam kebijakan anti-teror. Itu saja pesannya. Itulah kunci dari diterimanya sebuah artikel. Oleh karena itu kembali yang terakhir yang tadi ditanyakan Mas Ignas itu tentang menurunkan masalah. Jadi bagaimana cara kita merumuskan masalah jangan sampai kita dapat masalah. Jadi kita ingin memecahkan masalah. Jadi oleh karena itu pertama harus dibedakan dulu. Bedakan yang satu namanya masalah. atau yang disebut sebagai riset problem. Ini ada problemnya. Apa sih problemnya? Yang kedua itu disebut riset question. Jangan disamakan. Makanya jangan ada kata-kata berdasarkan urayan di atas ada beberapa masalah yang ingin diteliti. Itu tidak selesai. Itu bermasalah. Jadi masalah itu satu. Beberapa pertanyaan. jadi sejalan dengan itu atau masalah tersebut dari masalah tersebut dapat dirumuskan tiga pertanyaan penelitian. Jadi Mas Hinas bagus sekali menanyakan ini karena ini persoalan kita umum. Semua mengalaminya. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian kita buat kategori supaya masalah ini bisa kita turunkan menjadi pertanyaan supaya tidak tumpang tidih. Karena kalau kita nguji disertasi pertanyaan yang paling gampang kita tanyakan dan tutup mata adalah ini mengapa pertanyaan pertama dan kedua ini tumpang tidih. Apa hubungan pertanyaan Anda yang pertama dengan pertanyaan ketiga itu hampir selalu bisa kita tanyakan karena benar pertanyaannya. Artinya yang nulis salah. Pertanyaannya benar nulis salah. Jadi oleh karena itu supaya tidak tumpang tidih kita bagi. Mulailah sebuah research atau sebuah tulisan dengan pertanyaan deskriptif. Selalu mulai dengan deskriptif. Jadi deskriptif itu apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Bagaimana dipraktekan? Bagaimana kebijakan diimplementasikan? Bagaimana konflik berlangsung? Bagaimana pengajian take place berlangsung? Jadi deskriptif dulu. Jadi pertanyaan pertama selalu jiwanya deskriptif. Pertanyaan kedua baru pertanyaan yang analitis. Analitis itu sering saya sebut kritis. Jadi analitis itu apa? Biasanya mempertanyakan faktor apa yang menyebabkan ini terjadi. Atau adanya konflik atau adanya sesuatu itu memberi dampak apa? Apakah memberi dampak sesuatu? Atau misalnya kalau ada konstruksi tertentu kita tanya bagaimana pengaruh faktor ideologi terhadap ini karena kita kunci. Atau bagaimana pengaruh faktor kepemimpinan di dalam apa? Jadi yang kedua itu berintansi pada faktor atau kritis tadi. Yang ketiga terutama kita di bawah kementerian agama misalnya penting sekali untuk mempertanyakan yang transformatif artinya yang bersifat implikatif. Jadi kita harus membayangkan penelitian itu dalam satu kebulatan yang satu kita deskripsikan dulu sebagai modal. Yang kedua kita analisis analisis faktor-faktornya atau dampak dampak. Mas Asep ini suara Prof Iwan ganggu ini. Sebentar Prof. Atau model seperti apa? Jadi model penyelesaian seperti apa bisa kita rumuskan. Jadi artinya tiga itu menjadi jalan supaya tidak tumpang dinding dan itu menjadi fasilitas untuk kita di dalam merumuskan. Sehingga tulisan kita nanti kalau kita buat tiga ini maka nanti akan dijawab tiga-tiganya di dalam tiga bagian dari tulisan itu. Itu saya kira jawabannya Mas Ajais yang beri waktu pada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih plus untuk guru kita. Terima kasih Pak Prof. Saya kira ini penjelasannya jelas gamblang dan kawan-kawan yang di Youtube. Ramai sudah kawan-kawan yang di Youtube. Terima kasih atas joinnya. Semoga bermanfaat. Ini ilmu dari guru kita Prof. Ilwan Abdullah. Dan mohon di subscribe ya. Jangan lupa itu subscribe dan klik di lonceng. Lambang loncengnya. Dan share kepada kawan-kawan yang lain supaya lebih bermanfaat. Dapat pahala almal jariahnya. Jadi yang pertama tadi jelas Mas Inas ya. Jadi introduction itu ada stocking statement dan stocking data. Kemudian menurunkan tadi sudah jelas ya. Pertanyaan pertama deskriptif. Pertanyaan kedua itu biasanya analitis kritis. Pertanyaan kedua transformatif. Kemudian Mas Malik. Jangan datanya ngendok di data nanti kelamaan itu. Berarti datanya masih banyak nih. artinya Mas Malik masih punya banyak kesempatan menulis artikel. Tinggal konsultasi idenya jadi barang itu. Mau satu bulan satu artikel skokus ikut Prof. Irwan ya ikan belanak ikan belawan itu. Jangan lupa ya Mas Malik sudah lama itu. Kalau mau enak direk Prof. Irwan. Baik Mas Beni juga karena Mas Beni tadi bingung mendalam itu. Jadi kembali apa yang mau dikatakan kepada dunia itu kembali ke situ. Kemudian didukung dengan data. Jadi ada kaitannya pertanyaan Mas Inas dengan Mas Beni tadi. Baik ini saya minta teman-teman yang lain kita buka sesi selanjutnya. Ini sesi pertama ini sangat inti benar seperti yang sampaikan Prof. Irwan. Jadi betul-betul inti memenurunkan pertanyaan itu persoalan yang dialami oleh banyak kawan-kawan kita. Selama workshop Skopus jadi Prof. Irwan ini punya kegiatan workshop untuk penulisan artikel di Skopus yang sudah berapa seri itu? 30 seri sebelum COVID ketemu di Jogja. Sekarang ini dibagi ilmunya online. Itu yang paling banyak ditemukan saya ikut terlibat membantu Prof. Irwan. Itu memang menurunkan pertanyaan tadi sehingga kalau ditulis nanti asalnya dari situ karena terhubung antara riset menulis dan publikasi. ini tiga hal ini kaitannya memang sangat kuat dan itu memang menjadi inti dari yang kita bicarakan A to Z malam ini. Baik, saya minta siapa yang raise hand saya akan tunjuk ini sambil memang ada yang sampaikan di grup bahwa ada yang sampai ke tulisan saya eh tulisannya sudah sampai tapi belum dipanggil silahkan kalau yang ini silahkan raise hand saya akan undang di sini untuk menyampaikan untuk konsultasi mana Bu Asliah katanya mau konsultasi silahkan silahkan Bu Asliah ya makasih Bang Jai ini saya protes dulu nih karena saya sudah kirim dua hari yang lalu capri ke Bang Jai tapi dicuekin terima kasih terima kasih Prof sehat selalu salam dari kendari jadi begini Prof saya ini langsung saja pada persoalan rencana riset yang akan saya lakukan nanti jadi saya ingin melihat penganalisis relasi kekerabatan masyarakat urban di kota kendari selama masa COVID itu saya mencoba untuk mencermati bagaimana tradisi kumpul-kumpul silaturahmi ketika ramadhan dan lebaran jadi menyambut satu ramadhan dan satu syawal jadi saya mencoba untuk membuat shocking statement itu begini Prof jadi COVID-19 ini menjadi medium bagi masyarakat urban kota kendari menegosiasikan relasi kekerabatan satu sama lain itu nah ini pertanyaan saya adalah apakah ini cukup shocking gitu ya di dunia lain sana atau ini masih sangat flat itu mohon bisa dibantu Prof kemudian saya ingin melihat ada tiga etnis yang coba saya akan cari datanya yaitu tiga etnis besar di kota kendari Muna kemudian Buton dan satu lagi Tolaki Muna itu saya terlibat di dalam jadi saya menggunakan tekniknya partisipasi observation gitu ya selama Ramadan dan itu ada beberapa pertemuan keluarga yang saya ikuti dan juga di masyarakat Tolaki ada kemudian keluarga yang mencoba membantu saya untuk memberikan data-data tersebut kemudian pertanyaan saya terkait itu Prof karena ini adalah sistem kekerabatan saya mencoba untuk melihat menguji itu teori-teori sistem kekerabatan cuman saya masih bingung Prof ini mungkin bisa diberikan kira-kira untuk riset saya ini teori kekerabatan siapa yang apa ya tepat gitu ya yang saya ingin nah sebentar Bang Jaya jangan potong dulu ini masih ada yang harus saya masih banyak yang antri mohon dipercepat teori yang kedua kalau oke satu lagi sebelum sebelum berakhir kalau misalnya saya kurang bisa menemukan karena ini kan sudah selesai Prof saya kurang menemukan dari etnis yang lain apakah misalnya satu etnis saja itu sudah cukup gitu ya untuk bisa menuliskan itu terutama bagaimana untuk apakah ini cukup menjual untuk tulisan di Skopus terima kasih itu saja mohon dibantu Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Bu Asliya jadi sebenarnya dua hal tadi yang pertama tentang apa tadi mau apakah sudah menjual atau belum yang kedua bahwa teorinya yang mana saran teori baik lanjut ini sudah ada yang masuk juga Pak Lantip saya belum kenal apakah ada di dalam Zoom Pak Lantip mohon di ini Lantip ini saya belum kenal dari mana silahkan Lantip terima kasih kita lanjut yang lain tadi ada yang sudah masuk lagi silahkan kalau yang ini ada mana ini saya saya raise hand tadi Pak Adeyamin Pak Adeyamin ya oke Pak Adeyamin silahkan Pak Adeyamin dari Papua sudah terima kasih Bang J saya itu mungkin agak nyungsep kembali ke belakang ya karena kalau yang lain sudah sampai ke kota AD8 saya ikut asat ini belum tuntas ini tapi begini sebelum itu saya juga ingin apresiasi bahwa karena saya yang ikut Mas Irwan ikut Prof Irwan saya juga bisa belajar ke Australia setahun karena copy paste tadi itu juga oke saya ingin kembali ke persoalan di latar belakang atau kalau saya sudah sering mendengar Mas Irwan mengajari saya dan beberapa kaum yang lain latar belakang itu paling tidak ada empat hal shocking statement kemudian kasih ini kasih itu tapi realitasnya saya selalu kebingungan mengkonstruksi itu karena kan paling tidak dari shocking data saya harus komparasi dengan literatur kemudian saya cari lagi itu bahu raksasa untuk duduk untuk segala macam dan yang paling berat adalah merumuskan argumentasinya nah kira-kira agar latar belakang saya itu tidak mubazir kebanjiran data tapi kemudian loss argumentasi termasuk kebingungan menentukan tujuannya kira-kira saya minta tips dari Mas Irwan ini paragraf ke paragraf itu saya harus lakukan apa agar dia terhubung jadi kalau sudah tulis sempat paragraf saya baca ulang gak nyambung ya udah datanya ada shocking statementnya ada tapi argumentasi saya kok kacau walau kira-kira begitu terima kasih Bang Jai terima kasih terima kasih Bang Ade Yamin jadi sudah belajar terus nih tapi prakteknya kok belum jalan-jalan gimana nih Pak Bang Ade jangan lupa itu jadi terus praktek ya sambil diingat-ingat apa yang disampaikan Profil One jangan ingat yang lain ini masalahnya baik yang ketiga ini ada Pak Robert apa sudah gabung di Zoom kita Pak Robert Mohon di ini Pak Robert ini Muhammad dahadir ya oke silahkan Pak Robert disampaikan ini sudah nulis PR-nya sudah dikerjakan tinggal konsultasinya silahkan masih bingung untuk mau nanya sama Prof. Sirwan bagaimana proses penulisan literatur review dan juga metodologi penelitian oke dari mana dulu Pak Robert saya belum kenal ya mohon maaf Pak Robert kenalkan diri yang lain biar tahu coba Muhammad Abdillah namanya juga lain ini Muhammad Abdillah panggilannya Robert dari Wyn Palembang oh gitu rupanya begitu ya Palembang ya Palembang baik saya kira itu jadi bagaimana menulis literatur review dan metodologi menggabungkan metodologi ini dua subjudul di artikel jurnal yang besar-besar sekali pertanyaan langsung yang besar-besar yang indonya baik saya kira kita langsung persilahkan kepada Prof. Irwan supaya jelas semuanya tapi ingat jangan ditanya terus tapi praktiknya nggak jadi-jadi ini supaya jadi catatan juga tanya-tanya tapi tanya terus nggak ada produksinya itu nanti malu Prof. Irwan ini murid siapa murid Prof. Irwan tapi hasilnya nggak ada-ada baik ini tolong semoga kita harus muncul ada buktinya jadi kalau Prof. Irwan menjelaskan panjang lebar ini ada buktinya ada hasilnya kan seperti Mas Malik tadi bangga kita cara membanggakan guru kita adalah dengan produksi nanti Mas Malik ditantang itu satu bulan satu artikel Skopo silahkan Prof Om J thank you ya terima kasih Bang Jai Mas Adeyamin dan Mas Robert dari Palembang juga Mbak Asliah Zenal yang membawa kita isu-isu yang sangat sentral di dalam menulis kalau Mbak Asliah Zenal menanyakan apakah kalimat tadi kekerabatan itu menjadi jadi COVID itu menjadi ini ya ruang menegosiasikan relasi kekerabatan satu dengan yang lain itu apakah ditanya itu menarik saya jawab tidak jadi tidak menarik jadi maksudnya bahwa itu bukan kalimat shocking jadi kalau kita bilang ada medium untuk relasi kekerabatan dimana orang bertemu membina kekerabatan itu tidak menarik orang sudah tahu di dunia sana sudah ngerti yang namanya kekerabatan itu kan pasti orang mengkomunikasikan jadi orang pasti mengkomunikasikan kekerabatan itu dalam berbagai situasi jadi kalimat yang saya maksud untuk kolom 4 itu kotak 4 itu kalimat yang saya maksud itu adalah harus dimulai dengan kata bahwa jadi kata kuncinya bahwa bahwa relasi kekerabatan Ennis Muna tidak dapat kita mengatakan bahwa tidak dapat dihambat walaupun terjadi pandemi COVID ini mengatakan sangking kuatnya relasi kekerabatan Muna itu kalau kita ambil Muna atau Laki begitu kuatnya relasi kekerabatan itu jadi sampai itu mengalahkan isu COVID dalam arti bahwa tidak peduli tidak peduli orang Muna itu walaupun ada COVID kumpul-kumpul keluarga kemarin kalau sempat diobservasi pada saat lebaran ya Idoli Fitri itu kelompok etnis tolaki Muna ini dia tidak peduli COVID dia masih tetap saja berkumpul dengan keluarga nah ini menarik nah gitu loh ya bahwa COVID yang menjadi faktor sangat penting dan mengubah gaya hidup masyarakat tidak cukup kuat untuk menghamat etnis Muna berkumpul sesama kerabat nah itu itu boleh nah itu itu namanya bahwanya itu shocking itu menarik orang di Amerika tertarik artinya gini orang di Amerika tertarik ingin melihat kok kuat sekali itu seberapa kuat sih relasi kekerabatan atau sebaliknya sebaliknya kita juga bisa mengatakan kalau faktanya terbalik faktanya terbalik begini relasi kekerabatan Muna yang selama ini diagung-agungkan sebagai relasi kekuatan yang sangat ketat ternyata kita bilang dapat dipatahkan atau dapat dipengaruhi oleh adanya COVID-19 misalnya itu nah itu itu juga menarik artinya pernyataan itu menarik karena menariknya apa menariknya begini berarti kita nanti bisa membangun sebuah teori teori bahwa great disruption krisis krisis yang terjadi di dalam masyarakat itu itu mampu meruntuhkan ikatan-ikatan sosial seperti ikatan kekerabatan nanti kita bisa bikin teori nah itu sebagai presiden jadi kasus kekerabatan munah yang hancur porak-poranda karena COVID itu bisa menjadi satu bahan pembelajaran kalau ada yang butuh misalnya dalam misalnya revitalisasi budaya ada yang butuh maka bisa dilakukan rekayasa kultural rekayasa sosial untuk mengembalikan ikatan-ikatan itu nah jadi banyak sekali implikasinya tapi bahwanya itu tadi harus benar jadi bukan soal ini relasi untuk mengikat kekerabatan bukan itu udah tahu orang tapi yang orang belum tahu bahwa ternyata COVID itu gak cukup kuat untuk meruntuhkan ikatan-ikatan soliditas kekerabatan nah ini yang perlu kita katakan jadi jadi digeser sedikit jadi sedikit lebih kuat lagi pernyataannya bahwa COVID yang sangat menakunkan yang membuat nyawa terancam tidak cukup kuat untuk menghambat ikatan atau tidak cukup kuat untuk merusak ikatan-ikatan kekerabatan di kalangan munah nah terus orang tanya kok bisa buktinya apa inilah penelitian Mbak Asliah itu adalah mencari bukti-bukti itu jadi jangan pernah ini petua yang penting adalah jangan pernah ke lapangan jangan pernah ngumpulkan data kalau yang ini belum selesai kenapa nanti datanya salah kalau datanya salah tidak tepat tidak dalam hubungan dengan menjawab pertanyaan itu ditulis nanti gak laku kita capek kita tulis tapi gak laku kenapa yang memang tidak menjual nah yang menjual itu yang tadi ada pernyataan pernyataan yang untuk dunia itu menarik menarik kira-kira dunia kan perlu juga kira-kira ikatan-ikatan tradisional kalau kita hancurkan gimana caranya jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa ternyata krisis itu bisa menghancurkan tapi menarik juga kalau kita bisa mengatakan krisis gak cukup kuat untuk menghancurkan ikatan-ikatan kekerabatan tolaki atau munang nah oleh karena itu mbak ada bersebutan untuk judul itu satu kasus atau dua tiga kasus semakin banyak kasus tentu saja semakin baik untuk menegaskan ikatan kekerabatan tradisional tadi itu penting sekali nah jadi terkait dengan itu teorinya jangan teori kekerabatan jangan kita itu sama seperti gini ya mau neliti agama pakai teori agama jadi kita nanti kurang kurang luas jadi neliti kekerabatan pakai teori apa misalnya teori reproduksi sosial bordu bagaimana kalangan muda itu kalangan muna itu mereproduksi kekerabatannya melalui upacara mulai ikatan melalui nama diberi nama nama kelompok muna itu khas misalnya itu direproduksi jadi kita pakai teori reproduksi kalau kita berasumsi bahwa ikatan-ikatan itu dipelihara dan menjadi makin kuat kira-kira tapi kalau data awal kita atau kita asumsi kita itu punah punah maka kita akan akan pakai teori-teori tentang kepunahan devolusi misalnya jadi teori devolusi jadi kita mencari teori devolusi teori disorder misalnya kapan satu masyarakat itu punah jadi oleh karena itu jangan berhenti di teori kekerabatan kita mundur karena tujuannya beda kita mau tidak menunjukkan prinsip-prinsip kekerabatan tapi ingin menunjukkan hubungan-hubungan yang lain nah kemudian kepada tadi saya ini dulu pada mas ini ya mas robet sebelum ke mas adiyamin mas robet mempertanyakan bagaimana menyusun literatur review dan metodologi jadi perlu saya tegaskan memang dua hal ini sering ditulis dengan salah jadi kalau dalam konteks jurnal dalam konteks jurnal di dalam literatur review itu kita menulis daftar literatur jadi bukan literatur review tapi daftar literatur maksudnya daftar literatur penelitian yang terkait covid telah banyak dilakukan satu penelitian setiati yang melihat covid dari perspektif kedua kemudian kita punya penelitian huang yang membawa kasus cina ke dalam perdebatan tentang ketiga itu cara menulis literatur review yang sering dibuat orang tapi salah itu cara salah jadi literatur review itu yang pertama kita memberi nama dulu memberi nama dulu literatur literatur yang ada itu itu kecenderungannya apa apakah literatur yang ada itu cenderung menganalisis atau membicarakan dampak dampak dari covid yang dibicarakan atau kita bisa bilang ada tiga kecenderungan satu yang bercerita tentang bagaimana covid itu membawa akibat kepada kehidupan masyarakat yang kedua literatur yang bercerita tentang penanggulangan yang melibatkan pemerintah dan non pemerintah agens kita ceritakan yang ketiga literatur yang berbicara tentang kita bilang akibat akibat traumatis yang dialami oleh masyarakat nah jadi dalam literatur review itu baru paragraf berikutnya tiga tadi kita jabarkan satu-satu siapa aja yang ngomong tentang katakan tadi penanggulangan covid itu studi-studi yang melihat mengevaluasi penanggulangan kemudian siapa-siapa yang meneliti tentang trauma yang dialami oleh masyarakat jadi kalau kita bagi tiga pola maka satu persatu diceritakan siapa saja orangnya ide dasarnya apa kalau perlu kita kutip satu-dua sebagai wakil sebagai wakil nah baru kemudian pada bagian yang terakhir jadi bagian yang ketiga jadi literatur review tadi ada tiga bagian ya pertama tunjukkan kecenderungan yang kedua kita jabarkan masing-masing kecenderungan itu dengan menunjukkan siapa penulisnya dan apa saja isinya yang ketiga kita simpulkan kekurangan apa yang dimiliki oleh literatur-literatur itu yang itulah sebenarnya menjadi inti dari studi kita jadi studi kita datang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu nah jadi itu untuk literatur review kita susun seperti itu nah metode jadi metode itu harus spesifik ya jadi jangan metode kira-kira gini kalau Anda meng-copy paste metode yang ditulis di artikel sebelumnya ke artikel yang sekarang itu berarti salah ya gak bisa di-copy paste kenapa pemilihan dari pemilihan lokasi kasus ya kemudian tipe dari penelitian kualitatif ini membutuhkan apa data primer sekunder apa dijelaskan detail sumber informasinya itu pada informan bagaimana informan dipilih kalau responden itu populasinya seperti apa dari populasi seperti itu bagaimana teknik memilih sampel ya jadi sampling tekniknya seperti apa diceritakan sampai kepada bagaimana data dikumpulkan wawancara dengan questionnaire jadi kita kita jelaskan kalau dua wawancara wawancara apa saja data apa saja tadi sudah disebutkan sampai kepada analisis jadi Bapak Ibu sekalian penolakan yang yang sering sekali terjadi untuk artikel jurnal itu adalah pada metodologi jadi karena metodenya salah atau tidak jelas atau komentar yang paling banyak diberikan pada metode jadi kalau ada artikel yang dikembalikan itu biasanya metode masalah di metode karena mereka minta lebih detail nah kembali ke Mas Adeyan jadi memang paragraf pertama itu dan kedua tiga empat atau introduction jadi introduction ini memang kunci artinya bahwa kalau kita membuat tulisan introduction inilah yang menjadi wakil jadi kira-kira keseluruhan isi dari artikel itu sudah harus terbaca di introduction nah keseluruhan isi itu misalnya apa isi bagian literatur tadi yang ditanyakan itu sudah terbaca di alinia kedua alinia kedua nah kalau isi batang tubuh pokok ya jadi the body dari artikel itu misalnya sering kita bilang bagian risal ya bagian findings itu ditemukan di bagian tiga ya artinya di paragraf tiga nah kalau bagian discussion karena bagian intinya kan bagian risal finding tadi sama discussion habis itu kan kesimpulan nah bagian discussion itu itu sudah ditemukan idenya itu adalah pada paragraf keempat nah jadi saya maklum kalau tadi Mas Adi Yamin menanyakan ini karena itu itu yang paling krusial dalam menulis karena kalau itu sudah terpecahkan memang sudah itu sudah tidak ada lagi hambatan di dalam menulis gitu ya nah jadi bagaimana kita lihat sekuensnya supaya tidak terputus jadi Bapak Ibu sekalian supaya dia tidak terputus jangan ditulis selesai jadi jangan ditulis selesai jadi maksudnya jangan ditulis selesai jangan selesaikan dulu paragraf pertama 10-15 paragraf kedua 10-15 jangan nanti terputus kenapa kemampuan konsentrasi kita beda-beda tapi kalau Anda punya konsentrasi yang kuat enggak apa-apa selesaikan pasti itu nyambung karena kuat konsentrasinya tapi kalau sebagai awal untuk latihan kita menulis tulis dulu 1-2 kalimat saja jadi 1-2 kalimat jadi 1-2 kalimat itu apa jadi kita buka kalimat yang pertama untuk paragraf yang pertama kita mengatakan bahwa kita bilang bahwa seperti yang saya sebutkan tadi ya di depan kita ingin mengatakan disitu katakanlah begini ya kita mau mengatakan bahwa COVID 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 telah jadi ini pembuka kita mau menunjukkan dari fenomena kita mulai dari fenomena COVID jadi COVID ini kita beri nama dulu COVID ini telah menciptakan apa misalnya COVID ini telah menciptakan trauma yang meluas di dalam masyarakat jadi kita mengatakan COVID tidak hanya kita untuk membuat kalimat yang kuat COVID tidak hanya membawa akibat-akibat sosial ekonomi kalau mau diteruskan nanti kan pengangguran dan sebagainya tapi kita singkat dulu COVID tidak hanya membawa akibat-akibat sosial ekonomi tetapi juga telah melahirkan trauma psikologis yang parah dalam kehidupan masyarakat jadi intinya sudah jelas jadi si pembaca langsung tahu bahwa oh ini mau cerita tentang trauma psikologis yang parah yang diakibatkan oleh COVID jadi itu harus dipegang jadi si pembaca tulisan kita langsung nanti kalimat-kalimat berikutnya untuk menunjukkan itu menuliskan beberapa data awal menuliskan pernyataan menuliskan penjabaran kalau kita bilang bukan saja sosial ekonomi itu kita jabarkan seperti misalnya pengangguran dan juga katakanlah konflik kekerasan dan sebagainya tapi juga trauma psikologis trauma psikologis nah itu kita kita tutup dulu jadi supaya nyambung itu inti dari paragraf pertama kemudian kita buat paragraf kedua artinya kaliman untuk paragraf kedua nah supaya nyambung apa kata-katanya supaya nyambung kata-katanya sejauh ini kita bilang sejauh ini studi tentang covid hanya memperhatikan dimensi-dimensi ekonomi dan politik jadi kita bilang selama ini studi-studi tentang covid hanya memperhatikan dimensi ekonomi dan politik kurang sekali memberi perhatian pada dimensi psikologis yang sangat penting artinya jadi nanti kalau kita mau lanjutkan kalimat berikutnya dimensi psikologis itu menjadi dasar bagi imunitas tubuh nah itu loh ya jadi memberi konteks relevansinya dengan cara itu tapi jangan dulu supaya ini kembali pertanyaan Mas Adi Yamin tadi supaya kita nyambung jadi sejauh ini studi tentang covid mendung melihat masalah masalah ekonomi politik sangat kurang perhatian diberikan kepada masalah atau pada akibat-akibat psikologis yang dialami secara meluas oleh masyarakat titik nah itu inti dari paragraf kedua nah setelah itu kita pindah paragraf tiga pindah paragraf tiga jadi pindah paragraf tiga apa untuk menyambung itu sejalan dengan itu jadi sejalan dengan itu tadi karena kurang dimensi psikologis tadi ya sejalan dengan itu penelitian ini penelitian ini kita buka kurung berbeda dengan penelitian penelitian yang ada untuk menegaskan berbeda dengan penelitian penelitian yang ada ingin menunjukkan ingin menunjukkan trauma psikologis yang meluas yang dialami oleh masyarakat kalau perlu dijelaskan trauma psikologis tidak hanya terjadi dalam bentuk ini tapi itu nanti jadi ingin menunjukkan tingkat keparahan trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat jadi kita berhenti di paragraf tiga itu kemudian paragraf keempat kita langsung pakai bahwa jadi paragraf keempat kuncinya dengan kata bahwa jadi tulisan ini didasarkan pada argumen bahwa bahwa apa trauma psikologis telah menjadi dasar terjadinya kematian di dalam masyarakat atau telah menjadi dasar kematian bagi kelompok ODT yang dan yang terinfeksi corona jadi bagi dasar nah terus kita teruskan nanti kita teruskan bahwa trauma psikologis berhubungan langsung dengan imunitas tubuh seperti ditunjukkan oleh skot buka kurung 2019 tetap kurung kalau perlu halamannya jadi kita lihat ya sekuensnya jadi kita lihat Pak Yamin supaya sekuensnya tidak terputus jangan kita buat banyak kalimat kalimatnya satu dua aja dulu supaya sekuensnya tidak terputus nanti kalimat-kalimat berikutnya itu untuk gemukan jadi buat tulangnya dulu kita sambung dulu tulangnya jadi tulang ini kita sambung enselnya sambung sini sambung sini supaya sambung nah yang kalimat-kalimat lain itu adalah dagingnya nanti kita kasih dagingnya gitu nah jadi tulangnya apa itu tulangnya kita bilang bahwa covid yang terjadi di Indonesia tidak hanya menyebabkan ya memberi implikasi-implikasi ekonomi dan politik ya nanti dijelaskan tulangnya pengangguran dan sebagainya PHK gitu ya tetapi juga telah menyebabkan trauma psikologis yang parah ya coba lihat paragraf pertama paragraf kedua sejauh ini studi-studi tentang covid ya lebih banyak berbicara tentang bagaimana covid mempengaruhi ekonomi masyarakat dan juga mempengaruhi stabilitas politik sangat kurang atau sangat terbatas studi yang memperhatikan ya atau kita bisa langsung yang mengkaji keluasan yang mengkaji cakupan dan intensitas trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat nah yang ketiga paragraf pertama kita bilang sejalan dengan itu studi ini ingin menunjukkan selain tingkat selain cakupan trauma yang dialami masyarakat juga intensitas trauma yang terjadi pada berbagai kelompok masyarakat ya studi ini atau untuk itu studi ini didasarkan pada satu argumen ya satu argumen bahwa trauma psikologis ya lebih berpengaruh di dalam menyebabkan kematian ya nah kalau kita teruskan kenapa menyebabkan karena trauma psikologis menjadi dasar bagi atau mempengaruhi ya imunitas tubuh gitu nah nanti kita teruskan seperti itu nah jadi kira-kira begitu ya Bang Jai penjelasannya ya jadi trik-triknya adalah jangan diselesaikan dulu tapi pegang kalimatnya dulu nyambung baru nanti dijaga dijaga dengan ditambah kalimat tapi sambil dijaga jangan sampai lepas oke baik terima kasih Abus untuk proyekuan terima kasih proyekuan jadi kita masih ada waktu ini kita buka satu sesi lagi jadi kita berharap nanti jam setengah sepuluh lah selesai jadi setengah tujuh sampai setengah sepuluh dua jam ya ini peruturan juga sudah haus kan baik ini tadi sudah jelas ya Pak Mas Ade ya dari Papua jadi bagaimana merubuskan apa namanya itu argumentasinya itu tadi jaga itu betul pesan kemudian Pak Robert dari Palembang bagaimana metodenya sudah dijelaskan kemudian literatur review juga dijelaskan detail sekali dan Bu Asliah juga sudah dapat komentar baik kita buka sesi terakhir yang ketiga ini saya akan undang yang pertama ini Bung Adison si Hombing mana Bung Adison sudah ada di Zoom silahkan di unmute ini sudah unmute kan Mas Adison Adison oke 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 saya unmute ya Mas Adison oke silahkan kok gak bisa kok gak bisa kok gak bisa di unmute dari saya ini sudah gak bisa juga kita cuma unmute kita hanya bisa minta unmute ya Pak Adison sudah di unmute sendiri belum sudah saya unmute dari sini kok gak bisa dia bisa sendiri oke Pak Adison silahkan di unmute sendiri masuk ya bagus silahkan disampaikan yang mau dikonsultasikan karena mendengar dari awal pasti sudah apa-apa yang dikonsultasikan sudah jelas ini yang lain yang baru yang belum dibicarakan silahkan Pak Adison baru selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam bapak ibu semuanya kenalkan saya Hadis hilang suaranya dari pusat bank lektur LKKMU juga orang yang selalu hilang halo halo oke terus oke oke pertama saya harus dapakan terima kasih atas pendampingan kebaikan sehingga kawan-kawan testimoni saya sudah meskipun sudah sudah berhasil menurutkan tulisan di Skopus itu berkat Tuan Guru Profesor Irwan sama host kita yang ganteng Alhamdulillah 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 luar biasa iya kemarin bulan Januari tahun ini terbit di Skopus dan langsung kisah itu itu bukan karena saya cepat tangan cepat tangan kisah itu langsung ya langsung bukan musuh kemenang saya mengatakan kepada kawan-kawan semua bahwa ilmu yang dikatakan Prof itu sudah terbukti saya sendiri baru menjadi baru pemula dalam menulis karena baru berpindah menjadi peneliti ilmu yang saya selalu pegang itu adalah pertama shocking itu yang kedua metode menciplak jadi tulisan-tulisan Prof yang terbit di Skopus internasional selalu saya cari saya baca jadi hasilnya saya menjadi bisa melihat bagaimana menjaga hubungan paragraf pertama kemudian kedua dan berikutnya jadi awalnya sangat sulit jadi yang saya alami saya saya baca berkali-kali jadi memang selalu kalau saya lihat antara paragraf pertama dan kedua itu ada hal yang disisakan lalu dilanjutkan di paragraf berikutnya dilanjutkan lagi jadi kita itu seperti enak itu jadi tidak ada keterputusan itu yang saya bisa rasakan dan lihat ini baru dan itu bisa saya lihat setelah baca berulang sekilas jadi itu dan yang hasilnya sekarang saya menjadi memang apa ya kayak kalau saya ikuti musim webinar ini vitamin-vitamin sehingga jalan lagi itu memang kita sangat bersyukur bisa kesabaran dan setelah itu kita melihat apa namanya terima kasih terima kasih terima kasih mas belajar ilmunya dipraktikan dan berhasil ya tepuk tangan Mbak Eva juga ada ini tapi Mbak Eva masih dari Bengkulu tadi saya lupa silahkan Bu Asnah atau Bu Lantip mau masuk mau dikonsultasi Pak Moderator atau Mbak Eva Mbak Wijayati murid barunya Prof Irwan juga ini pagi tadi saya ingin konsultasi mungkin si Mbak Santri yang merebut ruang gak wah membuat shocking statement janganlah ngaji melalui Youtube transmisi pengetahuan atau dalam bahasa agama tentu di masa pandemi ini kemudian mereka berbondong-bondong ngaji atau melalui ngaji kitab atau misalnya Gusmus Gusbah itu juga sudah ada tetapi lebih ke masa Ramadan kemarin ada berbakan kemudian saya melihat mereka sampai ingin melihat ini tetapi jelaskan tetapi di level kritis terima kasih terima kasih ingin pendalaman bagaimana menurunkan yang karena memang ini penting dan ini inti ini bisa dipraktekan kalau memang sekali lagi yang lain kali ini baik kemudian kita akan undang lagi ini ada beberapa saya lihat ini di Yufal Musadat karena beliau belum bisa masuk oke saya bilang biar konsultasi ini beliau nanti insya Allah mau konsultasi juga sedang baik ini yang Permatasari silakan sudah di unmute ya Mbak Kurnia sudah terima kasih silakan Mbak Kurnia jadi begini Prof yang pertama itu apabila kita menulis terkait COVID-19 dan dipublikasikan untuk 3-4 tahun ke depan apakah masih relevan jadi terkait misalnya menanyakan terkait misalnya saya membuat proposal disertasi saat ini nah nanti kan untuk dipublikasikannya itu sekitar 3-4 tahun ke depan itu apakah masih relevan begitu terus yang kedua itu apabila teori yang sudah ada sebelumnya sudah sesuai dengan penelitian kita bagaimana agar riset kita ini tetap dianggap baru nah apa terkait dengan isunya begitu kemudian yang ketiga itu apakah ada saran topik atau disertasi begitu Prof yang nantinya dapat saya buat buku gitu terima kasih banyak pertanyaan 3 singkat padat dan jelas tapi berat-berat jadi biar dijelaskan pertanyaannya yang satu pertanyaan dari Ibu Mufriha tadi tentang santri yang merebut uang dakwah tapi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan supaya waktunya panjang ini masih ada 20 menit biar Prof Irwan punya waktu yang luas untuk menjelaskan kami persilakan Prof silahkan ya terima kasih Bang Jai terima kasih Bang Addison Mbak Mufriha dan juga Mbak Kurnia dari Malang Mbak Mufriha tadi dari Metro nah pertama sekali saya juga ingin sampaikan selamat kepada Bang Addison yang tulisannya terbit hari ini di Alalbab ya itu Sinta 2 luar biasa saya kira sekarang ya Bang Addison jadi Alalbab sudah berhasil ditaklukkan oleh Bang Addison ya jadi saya kira kalau udah kalau udah menaklukkan Skopus itu menaklukkan Sinta 2 itu sudah tidak jadi persoalan lagi anytime bisa ditulis anytime nah tadi ditanyakan memang ada banyak pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya membaca ya jadi tanpa ada bacaan yang cukup memang kita menulis jurnal akan terkendala karena membaca itu kan untuk 2 tujuan jadi membaca dalam menulis jurnal itu untuk 2 tujuan tujuan yang pertama adalah supaya kita tidak menduplikasi tulisan-tulisan yang sudah ada jadi dalam arti jangan sampai orang menemukan tulisan kita plagiat plagiat justru karena tidak digiplak justru karena tidak digiplak jangan salah ada orang yang ketika ditolak dibilang plagiat tulisannya dia mengatakan bahwa demi Tuhan saya tahu pun enggak ada tulisan itu demi Tuhan saya belum pernah membaca tulisan itu kok dianggap tulisan saya itu mirip dengan tulisan itu nah kesalahan dia karena dia enggak pernah baca itu bukan karena menjiplak karena dia enggak pernah baca disuruh baca jangan sampai kita tidak tahu tulisan yang pernah ada yang terkait dengan topik kita nah kalau ada seperti yang saya bilang tadi dijiplak sekalian maksudnya dijiplak sekalian itu diikuti sekalian tulisan yang bagus ini kemudian dikutip dan dibahas kemudian selamat menikmati